Terkait adanya 140 ribu tenaga honorer di bidang kesehatan, Komisi 9 DPR RI mendorong pemerintah menuntaskan persoalan status para tenaga honorer tersebut menjadi P3K. Dalam rapat dengar pendapat dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Kementerian PAN-RB di ruang rapat Komisi 9 DPR RI pada Senin pagi. Anggota Komisi 9 DPR RI, Edi Wuryanto, mengatakan, Kementerian Kesehatan saat ini, harus melakukan pendataan kepada para tenaga kesehatan honorer untuk bisa masuk dalam database pusat dalam rangka mengakomodir penyelesaian persoalan tenaga honorer kesehatan dan menorong Kemenkes untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait formasi tenaga kesehatan serta menyelesaikan beberapa poin seperti sistem seleksi dan persoalan anggaran dalam penyediaan formasi tenaga kesehatan. Jadi yang paling mungkin adalah P3K, karena memang rekrutmen pemerintah daerah itu sering tidak standar. Ya, jadi kita harus perhatikan juga aspek kualitas SDM dan yang lain-lain tentu ini P3K. Karena datanya masih di daerah sekarang. Kalau datanya di daerah kan pemerintah pusat tidak tahu. Ini tugasnya Menkes. Seperti guru, seperti Kemen Dibut mengadvokasi guru, datanya Kemen Dibut, afirmasinya di Kemen Dibut yang menyelesaikan proses seleksi di Menpan, yang urusan anggaran MenQ. Jadi hampir sama lah. Ya tentu sesuai analisis beban kerja dan jabatan. Saya sepakat itu ya, karena faktanya memang seringkali pemerintah daerah tidak mengindahkan persoalan dua itu.